Hai Sobat Info Kalian termasuk orang yang sering dapet mimpi gak? Kalo bangun tidur, masih suka inget gak sama mimpi yang kalian alami? Mimpi terjadi karena keinginanmu di dunia nyata belum terwujud Misalnya, kamu sangat ingin makan ayam goreng McDonald Lalu karena kamu belum bisa mewujudkannya, kamu akan membawanya ke alam mimpi dan mewujudkannya disitu Mimpimu merupakan hasil pikiranmu sebelum tidur Jadi ketika kamu berpikir tentang hantu, walau hanya sebentar, kemungkinan besar itu akan menjadi mimpimu Wah, hati-hati nih Kalo kamu ketemu orang di dalam mimpi, orang tersebut sebenarnya sudah pernah kamu lihat di dunia nyata Misalnya, kamu melihat remaja di alam mimpimu, dan kamu menganggap baru pertama kali melihatnya Sebenarnya, remaja itu pernah kamu lihat tetapi hanya sekilas Baik secara langsung di sosial media, dan lain sebagainya Eh, tapi kalo mimpinya jodoh, gimana ya? Menurut Sigmund Freud, mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar Pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain Hingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari Episode kali ini akan membahas fakta psikologis mengenai mimpi Jangan kemana-mana Pantengin video ini sampai selesai ya Siapa tau salah satu mimpi kamu ada disini Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar kamu gak kekenalan video terbaru dari InfoGila Pertama, pesan alam bawah sadar Analisis mimpi dalam psikologi digunakan oleh Sigmund Freud dalam pemahamannya Bahwa mimpi dalam psikologi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar Pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain Hingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari Sehingga cara analisis mimpi dalam psikologi dapat digunakan untuk mengungkapkan pesan bawah sadar Atau permasalahan terpendam Baik berupa hasrat ketakutan, kekhawatiran, kemarahan yang tidak disadari karena ditekan oleh individu Ketika masalah-masalah alam bawah sadar ini telah berhasil diungkap Maka untuk penyelesaian selanjutnya akan lebih mudah diselesaikan Sigmund Freud menghubungkan psikologi dengan mimpi dalam psikologi Sastra dan mimpi dalam psikologi dianggap memberikan kepuasan secara tak langsung Kedua, mimpi seperti sebuah tanda Mimpi dalam psikologi seperti tulisan merupakan sistem tanda yang menunjuk bahwa sesuatu yang berbeda Yaitu melalui tanda-tanda itu sendiri Kebesaran penulis dan hasil karyanya pada dasarnya terletak pada kualitas ketaksadaran tersebut Karya seni seperti mimpi dalam psikologi bukan terjemahan langsung realitas Oleh karenanya, pemahaman dalam eksistensinya harus dilakukan melalui informasi Ketiga, mimpi dapat diartikan dengan bahasa Perbedaan antara psikologi dan mimpi dalam psikologi adalah Psikologi terdiri atas bahasa yang bersifat linear Dan ter-mimpi dalam psikologi terdiri atas tanda-tanda figuratif yang tempat lindih dan campur aduk Mimpi dalam psikologi dalam sastra adalah angan-angan halus Keempat, mimpi berhubungan dengan fantasi Gagasan Freud yang banyak dianut oleh beberapa pemerhati psikologi sastra adalah Teori mimpi dalam psikologi dan fantasi Mimpi dalam psikologi yang kerap dipandang sebagai bunga tidur Dalam konsep Freud dianggap lain Mimpi dalam psikologi memiliki peranan khusus dalam studi psikologi sastra Inti pengamatan Freud terhadap sastra adalah Bahwa sastra lahir dari mimpi dalam psikologi dan fantasi Kelima, mimpi berhubungan dengan halusinasi Sigmund Freud telah memberikan posisi penting dalam mimpi dalam psikologi Dalam teori psikoanalisis dengan cara mendengarkan cerita para pasien tentang mimpi dalam psikologi mereka Metode ini terdapat persamaan-persamaan tertentu Antara mimpi dalam psikologi dan keadaan tidak sehat Misalnya keadaan psikosis halusinasi yang parah Oh iya, mimpi dalam psikologi juga mempunyai dua sisi Yaitu isi manifest dan isi laten Isi manifest adalah gambar-gambar yang kita ingat ketika kita terjaga Dan muncul ke dalam pikiran kita ketika kita mencoba mengingatnya Sedangkan isi laten yang dibuat oleh Freud tersebut Pikiran-pikiran mimpi dalam psikologi ialah Sesuatu yang tersembunyi Bagaikan sebuah teks asli yang keadaannya harus disusun kembali Melalui gambar yang sudah diputerbalikan Sebagaimana disajikan oleh mimpi dalam psikologi manifest Nah, urayan proses mimpi dalam psikologi ada tiga Urayan ini tercakup dalam suatu proses atau pekerjaan mimpi dalam psikologi yang disebut figurasi Kondensasi, pemindahan, dan simbolisasi Pertama, bermimpi dalam psikologi merupakan suatu cara tertentu Agar hasrat kita terwujud dalam bentuk yang nyata dan aktual Proses mimpi dalam psikologi semacam ini disebut figurasi Pikiran mimpi dalam psikologi yang kerap kali divigurasikan dalam bentuk gambar atau kata-kata Kedua, dengan cara kondensasi menggabungkan beberapa pikiran tersembunyi Atau menumpukan beberapa pikiran dalam satu imajitunggal Proses ini menghasilkan suatu lukisan yang berbeda Atau menciptakan suatu kontor umum Ketiga, mimpi dalam psikologi tidak selalu berhubungan dengan pikiran laten Bahkan kadang-kadang, mimpi dalam psikologi sekedar rincian yang tak berarti Dan merupakan kebalikan pikiran tersembunyi Dalam hal ini, mimpi dalam psikologi merupakan pengalihan atau pemindahan Sedangkan jenis mimpi dalam psikologi ada empat Pertama, mimpi dalam psikologi kanak-kanak Di mana pada tahun-tahun berikutnya akan ditemukan mimpi dalam psikologi yang bertipe sama Bahkan pada orang dewasa Sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang valid Serta dapat digeneralisasi pada tahapan berikutnya Teknik tersebut dilakukan oleh Freud Sebagaimana acuan tahapan-tahapan psikoseksual dalam teori keperibadiannya Kedua, mimpi dalam psikologi atau kesan-kesan yang berhubungan dengan kejadian sehari-hari Dari gambaran seseorang lalu mengirimkannya ke mata batin Dan dari hati yang merefleksikan dan membesarkan mereka seperti layaknya sebuah cermin Dengan cara inilah, mimpi dalam psikologi sebiasa muncul sebagai asosiasi-asosiasi dari pikiran-pikiran Dan kesan-kesan yang menghubungkan diri mereka sendiri dengan beberapa objek Ketiga, sebagai pemenuhan atau refleksi keinginan individu Baik berupa kesenangan atau sesuatu yang mengerikan sekalipun Baginya, hal itu terjadi karena adanya mimpi dalam psikologi yang terdistorsi Yang tidak memperlihatkan adanya pemenuhan keinginan yang jelas Sehingga harus dicari terlebih dahulu dan diinterpretasikan Keempat, tidak ada batasan Kamu juga mengetahui bahwa keinginan yang mendasari mimpi dalam psikologi yang terdistorsi Adalah keinginan-keinginan yang gelarang dan ditolak oleh penyensoran Sehingga eksistensi mereka menjadi penyebab distorsi Dan merupakan motif campur tangan penyensoran Nah, dari sekian banyak mimpi tersebut, kamu pernah merasakan yang mana? Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati